Akhir aktor laga di era 80-an, Advent Bangun, meninggal dunia pada pukul 3.15 pagi tadi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Aktor laga senior Advent Bangun meninggal dunia hari ini di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan. Pemeran film Si Buta dari Gua Hantu itu diketahui menderita penyakit gagal ginjal. Sebelumnya, Advent telah menjalani cuci darah dua kali dalam sepekan sejak April 2017. Jenazah Advent disemayamkan di Rumah Duka yang beralamat di Jalan Kecapi II, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum terjun ke dunia film, pria 65 tahun kelahiran Kabanjahe, Sumatera Utara ini adalah seorang atlet karate nasional. Ia pernah menjadi juara nasional karate selama 12 tahun berturut-turut dan tampil di berbagai kejuaraan tingkat dunia. Dengan kemampuan karate yang dimilikinya, Advent telah memainkan sedikitnya 5 judul film laga. Kini Advent adalah seorang pendeta dengan nama barunya, Pendeta Muda Thomas Bangun. Selamat jalan, Sang Pendekar. Di kawasan Jakarta Pusat. Setelah viral di kalangan warganet, keluarga bayi laki-laki tersebut akhirnya dipulangkan ke kampung alamannya di Bogor, Jawa. Beberapa waktu belakangan, warganet diramaikan dengan kabar seorang bayi berusia belasan hari yang tinggal di kolong jembatan kawasan Pasar Rumput, Jawa Kerta Pusat, bersama dengan kedua orang tuanya. Perhatian semakin besar, karena ibu kota memang tengah dilanda musim penghujan disertai banjir di sejumlah titik. Dari seorang aktivis Yayasan Humanitas Insani Indonesia, Hendra Maksilamia yang menemukan mereka, diketahui kondisi keluarga bayi laki-laki bernama Haidar Ali itu cukup memprihatinkan. Ayahnya Mahmud hanyalah pemulung dengan penghasilan 20 ribu rupiah per hari. Sedangkan sang ibu Nurjana yang baru berusia 15 tahun juga hanya bekerja serabutan. Nah, jadi pada waktu kami turun ke bawah itu memang tidak layak untuk ditinggali. Tempat tidur satu, dan itu juga, ya mohon maaf, tidak layak mereka tidurin. Mereka mandi juga ambil air dari situ, mereka bertiga satu kasur, kakinya itu di tembok ya, di lantai. Jadi hanya badan yang kena kasur. Kalau baik kan masih bisa semuanya. Mereka mandi juga ambil air dari situ, disaring. Disaring dari air sungangnya itu baru mereka mandi. Mereka nggak boleh masak di bawah, mereka nggak boleh bikin api. Nah, jadi kalau mereka makan itu, minum itu harus beli. Viral di media sosial, Rabu sore, 7 Februari 2018, keluarga bayi Haidar diamankan oleh pihak POPP bersama dengan tiga kepala keluarga lainnya. Ini kalau banyak ujian. Tawarkan mereka, karena dia nggak punya tempat tinggal, mau nggak di pantai sosial. Nah, dia di pantai sosial juga dia nggak bersedia, tapi dia minta dipulangkan kembali ke pojong, pojong gede. Kebetulan di sana dia ada tempat tinggal, rumah orang tuanya. Maka dia minta diantar ke stasiun, sama sekaligus minta dibeliin tiket. Kita antar ke stasiun dan kita belikan tiket. Dan inilah kondisi terakhir kolong jembatan pasar rumput. Kembali sepi, tak berpenghuni. Namun, jejak mereka masih tertinggal. Banyak barang masih di tempatnya semula, seperti bantal, selimut, dan baju-baju yang biasa mereka kenakan. Sudut yang mungkin biasa digunakan untuk membersihkan diri, juga masih lengkap dengan berbagai barang. Berukuran 2x2 meter, setiap kepala keluarga menyambung hidup di tempat yang tidak seharusnya. Beretapkan petun jembatan dan beralaskan aliran sungai yang deras. Saat hujan turun dan debit air meningkat di aliran sungai Ciliwung, mereka diketahui mengungsi ke jalan di atasnya. Di tengah masifnya pembangunan ibu kota yang belakangan marak disebut-sebut mulai memperhatikan kepentingan masyarakat kecil. Nyatanya masih ada pekerjaan rumah besar untuk membuat ibu kota ramah untuk semua. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Metro TV 0,3 skala Richter yang terjadi di Kabupaten Pdaceh membuat warga mengalami trauma. Sejumlah pasien yang menjalani rawat inap di puskesmas kecamatan Gumpang ini terpaksa dilarikan keluar. Sementara guncangan gempa pada kamisori merusak belasan rumah. Tiga di antaranya mengalami rusak berat. Beginilah suasana puskesmas geumpang Kabupaten Pdaceh pasca gempa yang terjadi kamis sore. Sebelumnya beberapa pasien yang dirawat sempat dievakuasi keluar ruangan saat gempa terjadi. Saat ini kondisi mulai normal kembali meski pasien masih trauma akibat guncangan gempa. Pasien yang sebelumnya dirawat di dalam ruang inap kini menjalani perawatan di ruangan lobi akibat takut terjadi gempa susulan. Kepala puskesmas geumpang Pdaceh Rinaldi menyebutkan guncangan gempa bumi sangat dirasakan oleh pasien maupun warga geumpang. Kejadian itu terjadi hanya sesaat warga yang berada di dalam puskesmas langsung berhamburan keluar akibat panik. Hanya pasien yang rawat inap itu kita evakuasi keluar dari ruang perawatan. Karena disebabkan pasien mengalami trauma dan takut jatuhnya pelangpun yang di ruang rawat inap. Sementara yang pasien yang kita evakuasi itu juga pasien rawat inap bukan pasien yang pasca gempa. Sementara gempa yang mengguncang Kabupaten Pdaceh mengakibatkan belasan rumah warga di desa Bangkeh dan Pulau Loi rusak ringan. Dari belasan rumah ini tiga diantaranya mengalami rusak berat akibat diguncang gempa 5,3 skala rektur. Satu kepala keluarga harus mengungsi sementara ke rumah kerabat mereka karena rumah mereka mengalami keretakan yang parah. Meski tidak ada korban jiwa, warga kecamatan Geumpang Pd masih trauma akibat gempa. Hingga kini belum ada data resmi dari BPBD Kabupaten Pd mengenai dampak gempa. Rencananya pendataan baru akan dilakukan hari ini. Dari Kabupaten Pdaceh, Ilhamir Rudi Hermawan, Metro TV. Rektor yang terjadi di Kabupaten Pd, kami selalu badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD Kabupaten Pd mulai mendata kerusakan bangunan rumah warga maupun fasilitas umum yang terkena dampak dari gempa di kecamatan Geumpang dan mana Kabupaten Pd, Provinsi Aceh. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Al-Hadi Habibie di Aceh. Ya Al-Hadi, apa saja dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa 5,3 skala rektur pada kami selalu? Ya Maria, saat ini badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Pd mulai melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan dan juga fasilitas umum yang rusak akibat terkena dampak gempa bumi berkekuatan 5,3 skala rektur di kecamatan Geumpang dan di kecamatan Mane Kabupaten Pd, Provinsi Aceh. Dan berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pd, sedikitnya ini 23 unit rumah milik warga mengalami kerusakan akibat gempa. Kerusakan rumah warga ini terjadi di dua lokasi, yaitu di desa Bangki sebanyak 14 unit rumah dan 9 rumah lainnya di desa Pulau Loi, kecamatan Gempa. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga terkena dampak akibat gempa diantaranya adalah Masjid Syuhada, Masjid Baitur Rahman, Puskesmas, dan kantor kecamatan. Kemudian gedung sekolah, rumah sekolah seperti SMA, SMP, Min, dan juga SD di kecamatan Gempa, dan rumah sekolah SMK di kecamatan Mane juga mengalami sedikit kerusakan. Kerusakan pada bangunan yang terjadi akibat gempa bumi ini rata-rata, ini mengalami keretakan pada bagian dinding bangunan, namun tiga rumah, ini warga, tiga rumah warga, maksud kami ini mengalami rusak berat. Dan BPBD, Kabupaten NPD dalam waktu dekat ini juga akan menurunkan tim teknisi untuk melakukan verifikasi mengenai kerusakan yang terjadi akibat gempa ini. Baik, Alhadi, lalu bagaimana dengan aktivitas warga kini? Apakah sudah mulai kembali normal seperti biasa? Ya, maksudnya masih gempa ini menimbulkan sedikit kerusakan rumah warga dan juga fasilitas umum, namun kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu parah, sehingga tidak membuat aktivitas warga lumpuh total dan saling itu terpantau. Aktivitas warga di kecamatan Mane maupun juga di kecamatan Gempa ini terpantau, sudah mulai kondusif dan juga sudah mulai normal kembali seperti biasanya, masyarakat sudah mulai beraktivitas. Namun, di puskesmas ini pasien yang dirawat di puskesmas gempang masih sedikit trauma, sehingga mereka tidak berani untuk dirawat di dalam ruangan, karena takut akan terjadi gempa susulan, sehingga mereka masih bertahan dirawat di lobby puskesmas setempat. Demikian, Maria, kembali ke Anda di studio. Al-Hadi Habibi berikan perawatan kepada sang buah hati jika sedang sakit. Jangan sampai insiden salah obat justru akan membahayakan sang buah hati, seperti yang terjadi di Musibanyu Asin. Seorang anak berusia 10 tahun menjadi korban salah obat yang didapat di warung di dekat rumahnya, di Bayung Lincir, Musibanyu Asin, Sumatera Selatan. Kondisi anak yang semula hanya demam menjadi parah dan harus menjalani perawatan intensif. Berniat memberi penanganan cepat untuk sang anak yang sedang sakit, sang orang tua justru mendapatkan obat yang membahayakan sang anak. Ngairi Vin, bocah berusia 10 tahun, kini harus menjalani perawatan khusus di RS UD Sekayu, pasca alergi yang berdampak buruk bagi kondisi fisiknya. Reaksi alergi yang dialaminya yakni membuat dirinya gatel-gatel seperti luka bakar, hingga menyerang bagian wajah, mulut, bahkan kornea mata. Pihak rumah sakit pun kini tengah hati-hati memberikan perawatan untuk perbaikan kondisi bagian dalam tubuh Ngairi Vin. Hal ini karena sang anak sulit menerima obat masuk ke tubuhnya. Pihak rumah sakit berencana akan memindahkan Ngairi Vin ke rumah sakit Palembang. Sebelumnya orang tua sang anak memberikan obat menurun panas yang dibeli dari warung dekat rumah tanpa resep dokter. Mungkin ketidaktahuannya bahwa parastamol itu sebenarnya memiliki efek, kalau tidak cocok itu timbul reaksi mendadak seperti ini. Jadi ini kondisi si Ngairi Vin ini lumayan parah. Jadi selain dia menyerang kulit dan daerah selapuk dembirnya, mata dan mulutnya, juga sudah mulai mengenai organnya. Bagi warga yang membutuhkan obat antibiotik, dokter meminta untuk periksa terlebih dahulu atau membeli di rumah sakit. Minimal membeli di apotek terpercaya dengan resep dokter. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Iwan Arianto, Metro TV. Terhadap mengarifin bocah 10 tahun yang kulitnya melepuh diduga akibat salah obat dan bagaimana pengawasan penjualan obat tanpa resep dokter di Musi Banyu Asin, kita akan tanyakan langsung ke Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, telah bergabung bersama kami, dokter Trisna Warman. Selamat siang, dokter Trisna. Dokter, kalau kita lihat dari informasi tadi, terlihat Ngari Vin sepertinya kesakitan dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Bisa diceritakan seperti apa kondisi terkini dari Ngari Vin saat ini? Kondisi Ngari Vin saat ini sudah kita rujuk ke rumah sakit Muhammad Ustin karena diduga ada kelainnya di organ dalam oleh rumah sakit Sekayu setelah diobati di rumah sakit Sekayu selama beberapa hari yang lalu. Jadi pada hari ini sudah kita rujuk ke rumah sakit Muhammad Ustin dan sudah mulai ditangani di rumah sakit Muhammad Ustin. Penanganan medis seperti apa yang diberikan ke Ngari Vin? Yang jelas sesuai dengan tindakan kita, pertama supportive, kemudian apa yang diperlukan terapinya, misalnya perlu antibiotik ataupun anti-alergi dan sebagainya. Nanti dokter spesialis penangannya untuk ada dokter-dokter bergabung penyakit dalam, kulit, juga apapun organ yang terkenal. Nanti semua spesialis akan terlibat di situ. Dok, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, apakah sudah diketahui faktor yang memicu alergi yang begitu parah yang dialami oleh Ngari Vin? Dari hasil diagnosa di rumah sakit Sekayu dan juga kita lihat di rumah sakit Muhammad Ustin, itu diagnosanya mengarah ke arah Stephen Johnson Syndrome. Jadi penyebabnya itu alergi atau penyakit autoimun yang sampai sekarang penyebabnya belum diketahui, Ibu. Ada tidak spesifik obat apa yang dikonsumsi oleh Ngari Vin? yang kemungkinan memicu sindrom Stephen Johnson tadi. Ya, dari kita ketahui, dari kita tanya kepada keluarganya, dia membeli obat parastamol dan amoksilin. Kedua-dua obat tersebut memang ada efek sampingnya ke arah Stephen Johnson Syndrome bisa menyebabkan, yaitu obat parastamol dan antibiotik pergolongan penisilin tersebut bisa mengarah ke sana. Tetapi kasusnya sangat jarang terjadi, Ibu. Jadi ada obat antibiotik dan penurun panas di situ ya. Apakah memang pemberian dua obat ini dalam dosis yang berlebihan akan sangat memungkinkan memicu sindrom tadi? Tidak. Kalau memang seorang anak tersebut atau kita yang memakan obat tersebut, memang ada reaksi autoimun terhadap obat tersebut, walaupun berapa dosisnya tetap kita akan terkena. Dok, tadi pengakuan orang tuanya membeli obat antibiotik penurun panas tadi dari warung biasa ya, atau warung-warung kecil gitu ya. Seperti apa sih pengawasan penjualan obat di warung-warung yang ada di Musibanyu Asin? Kita sudah ada balai pengawasan obat dan makanan dan juga bekerja sama dengan dinas kesehatan. Kalau kita provinsi selaku pembina, sebetulnya pengawasannya di dinas kesehatan, kabupaten kota, kerja sama dengan BP POM. Itu akan mengawasi obat-obat yang peredaran obat di daerah, baik di toko obat maupun di apotek-apotek. Tetapi untuk obat-obat yang bebas terbatas, kita tidak bisa mengawasinya. Memang kita awasin, tetapi tetap sesuai dengan peruntukannya, di mana obat tersebut akan diadakan. Tapi pengawasannya rutin dilakukan? Kalau maksudnya obat G, itu harus pakai resep dokter. Rutin dilakukan, Bu. Oke. Dok, terakhir berkaca dari kasus ini. Apa pelajaran yang mungkin harus diperhatikan juga orang tua ketika memberikan obat untuk sang buah hati, apalagi usianya masih sangat kecil? Ya, di era Universal Corporate ini, Bu, JKN, kita semua masyarakat, insya Allah sudah ditangani, ditanggulangi dengan kartu BPJS. Jadi, mereka tidak usah ragu-lagu untuk berobat ke pengawasan tingkat pertama, baik puskesmas rumah, ataupun klinik, ataupun dokter praktik mandiri, ataupun yang diberi tanggung jawab oleh BPJS. Jadi, apalagi di MUBA. MUBA kan ada MUBA semesta, Bu, sebelumnya. Setelah, sekarang sudah integrasi. Sudah integrasi ke BPJS. Kenapa mereka tidak berobat ke tempat pelayanan-pelayanan umum yang sudah ada. Itu seperti yang kita sayangkan. Padahal kita sudah bilang sama mereka semua, sama masyarakat, usahanya untuk berobat tahap pertama, kalau sudah lemah, lebih tiga hari kita hancurkan untuk berobat ke pelayanan tingkat pertama. Itu, Bu. Baik. Dr. Trisna, kita harapkan juga mungkin pengawasan perlu ditingkatkan lagi, dan juga edukasi untuk masyarakat dalam memberikan perawatan untuk anak-anak mereka. Terima kasih, dokter sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.